Pak Jokowi ini kok? Nekon-nekon Pak Jokowi ini orang cilai jadolangnya ke pihak kanan Mes ayam tenteram Kebunan Pak Kuleng Pak Jokowi ini napsu Mempunyai anak ini ke pihak Tapi sekarang rambung ya Akhir-akhir kemana musah asyik Pak Jokowi ini mikir ke pihak, mikirnya orang cilai ke pihak Jangan-jangan Presiden Jokowi ini sudah apa Ini mas Dati orang kanan ini mas Dati runyam Dati yang api itu ke pihak, mau menilai Pak Jokowi itu ke pihak Jangan-jangan itu juga sampai Sampai itu jadi terlalu ambisi Terlalu ambisi anda ke Jokowi Tentu karena itu Ini kawan-kawan itu aku pilih Karena yang orang cilai Iya Pak Jokowi, kulah kecewa Jokowi hati kulah nopal Podom bia nengok ke ambi abang Saya kik kok terimu ngalah Kuro-kuro pilih dah Apu dadeknya wakil Kuro-kuro 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 pak Jangan pripun ini Pak Jokowi Kuro-kuro pak Kuro-kuro pak Jangan pripun Pak Jokowi Dari hati yang paling dalam Kenapa sih Bapak membiarkan Semua ini terjadi Dari mulai ambisi Gibran Bapak kan Mungkin tidak sebagai kepala negara Menegur wali kota Tapi coba sebagai orang tua Menegur anaknya Bahwa Tidak harus memaksakan Kehendak Dalam waktu yang cukup singkat Ingin Melanjutkan kekuasaan Atau apa Sayang banget pak Jokowi Sayang banget Saya itu berharap pak Jokowi itu Bener-bener jadi Presiden yang bakal nanti Itu ya Bakal dikenang Pada masa transisinya Masa pensiunnya Presiden yang bener-bener bisa dibanggakan Tapi ini pak Jokowi ada celah Yang membuat orang kecewa sama bapak Keluarga Jokowi bermasalah mental serius Lihat penjelasan si peci merah Salam Pancasila Kita akan bahas tentang Keluarga Jokowi Yang bermasalah secara mental Ya kaitannya dengan Etika Tata kerama adat budaya Berbangsa dan Bernegara Yang pertama Ya Jokowi Membiarkan Ya Keluarganya Melanggar Etika Tata kerama Adat Budaya Demi Kepentingannya Yang pertama Ya Yang kedua Anak sulungnya Gibran Ya Gibran Dipaksakan Atau Memaksakan diri Maju Pilpres Sebagai Jawapres Ya Padahal Dia tahu Bahwa Usianya Belum cukup Alias Belum memenuhi syarat Ya Jokowi tahu itu Pamannya tahu Ibunya tahu Adik dan seluruh keluarganya juga tahu Tapi Tetap Dipaksakan Tuh Yang kedua Nah Nah Ketiga Pamannya Gibran Ya Adik Ipar Jokowi Dia Sebagai Ketua MK Lembaga Tertinggi Dan Terhormat Dalam hal Konstitusi Atau undang-undang Ya Sebagai Orang yang Sangat paham Soal Hukum Konstitusi Jadi Harusnya Dia Melarang Atau Memberi saran Agar Jangan Dipaksakan Bukanya Justru Memperlancar Dengan Mengubah Undang-undang Yang mengatur Tentang Cawapres Kan gitu Ya Sampai-sampai Sang Paman Ini sebagai Ketua MK Mengorbankan Kehormatannya Ya Empat Kaisang Ya Kaisang Ini tiba-tiba Jadi Ketua Umum Partai Ya Yang mana Kita semua Tahu Dalam Tata Cara Tata Laksana Sebuah Organisasi Apalagi Partai Politik Organisasi Paling Tinggi Ya Di Indonesia Itu Harus Ada Proses Demokrasinya Kita Semua Tidak Melihat Proses Itu Ya Seperti Itu Ya Nah Lima Bobby Nasution Ya Dia Jelas Kadir PDIP Dia Bisa Jadi Wali Kota Karena PDIP Ya Dia Dukung Lawannya PDIP Yaitu Prabowo Gibran Gak Papa Ya Walaupun Itu Adiknya Gak Papa Hebebas Ya Itu Hak Tetapi Tata Caranya Ya Harus Diikuti Dia Harus Mengundurkan Diri Dari Partai Yang Kemarin Memberikan Atau Membantu Dia Meraih Jabatan Itu Itu Etika Tata Kerama Adat Budaya Ya Jadi Kesimpulan Saya Bahwa Keluarga Jokowi Ini Memang Bermasalah Secara Mental Oh Ya Penjelasan Detilnya Di Video Saya Berikutnya Jangan Lupa Like Share Dan Comment Bebas Merdeka Oke Jadi Dari Bapak Berpeci Merah Ini Mengatakan Sekaligus Menjelaskan Bahwa Keluarga Dari Pak Jokowi Ini Bermasalah Mental Serius Ya Dari Sejak Mas Gibran Kemudian Dinobatkan Sebagai Wakil Dari Pak Prabowo Oke Terlepas Dari Apapun Bentuk Kritikan Penilaian Kepada Pak Jokowi Ya Apapun Itu Kita Harus Tetap Berterima Kasih Ya Kepada Pak Jokowi Yang Sudah Selama Kurang Lebih 10 Tahun Ini Membangun Bangsa Dan Negara Kita Ya Serta Membuat Nama Baik Indonesia Menjadi Harum Di Tingkat Internasional Guys Ya Dimana Kita Melihat Perubahan 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 Besar Yang Dilakukan Oleh Pak Jokowi Pembangunan Infrastruktur Dan Semua Pundasi-Pundasi Yang Sudah Beliau Kerjakan Beliau Tanamkan Yang Kita Harapkan Adalah Itu Semua Dilanjutkan Nah Untuk Melanjutkan Itu Guys Ya Tentu Kita Membutuhkan Figur Yang Tepat Dan Berpengalaman Ya Terutama Pengalamannya Dalam Birokrasi Dia Sudah Melewati Fase Atau Tangga Birokrasi Ya Dari DPR Kemudian Menjadi Gubernur Ataukah Pernah Menjadi DPR Pernah Menjadi Menteri Lalu Kemudian Pernah Menjadi Di Bidang-Bidang Yudikatif Dia Juga Sudah Pernah Menjabat Lalu Eksekutif Ya Dan Sekarang Kita Percayakan Untuk Menjadi Presiden Atau Wakil Presiden Jadi Jelas Punya Pengalaman Punya Kapasitas Yang Bisa Kita Percaya Untuk Melanjutkan Semua Pekerjaan Pekerjaan Hebat Dari Pak Jokowi Nah Alasan Alasan Ini Yang Membuat Saya Yakin Untuk Tidak Memberikan Dukungan Kepada Pak Prabowo Dan Mas Gibran Ya Karena Pak Prabowo Mohon Maaf Ya Usia Beliau Sudah Tua Jadi Seorang Presiden Yang Kita Butuhkan Ini Adalah Akselerasi Percepatan Mobilitas Yang Sangat Tinggi Ya Memang Beliau Ditopang Atau Didukung Oleh Anak Muda Bernama Mas Gibran Yang Merupakan Putra Dari Pak Jokowi Namun Sayangnya Pengalaman Mas Gibran Ini Baru Dua Tahun Menjadi Wali Kota Solo Saya Sebenarnya Mendukung Mas Gibran Untuk Maju Sebagai Presiden Andai Beliau Bersabar Sedikit Saja Ya Melewati Dulu Tangga Birokrasi Jadi Gubernur Lalu Kemudian Menjadi Presiden Nah Baru Kita Dukung Dan Memberikan Kepercayaan Ya Karena Ini Nasib Bangsa Dipertaruhkan Nasib Masa Depan Bangsa Ini Ya Negara Yang Luas Wilayahnya Yang Besar Jumlah Produknya Itu Dipertaruhkan Ya Jadi Mungkin Teman-Teman Disini Untuk Memilih Menggunakan Rasionalitas Jangan Sampai Salah Memilih Pemimpin Guys Halo Saudara Gunusantara Kalau Milih Presiden Berpengalaman Pengalaman Kah Bia Juga Rekam Jejanya Dan Harus Hati-hati Negeri Kita Jangan Seperti Zaman Orde Baru Ataupun Zaman Zaya Prihatin Jadi Milih Presiden Milih Presiden Harus Dengan Hati Dan Logika Ambil Dari Pancasila Sila Kedua Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab Dari Cak Emin Apakah Dia Beradab Dia Pernah Menggulingkan PKB Guzdur Dua Bahwa Sama Pangeran Kemanusiaannya Saja Sudah Terus Yang satunya Beradab Tidak ada sama sekali Nah Yang Tiga Ganjar Mahfud Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab Dah Yang Dilanggar Dia Masuk Pak Eko Maka Pilih Ganjar Mahfud Berpegang Teguh Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab Hebat 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 Anak Presiden Gitu KS Sang Pangarup PSI Karek Ogenan Muncul Baliho Dimana-mana Lamun dihitung-hitung Saka Bupaten Ciamis Aya ratusan Baliho Etatnya Ciamis Sungkul KB nilainya bisa miliaran Dimana Duit Saha Numasang Kau ujg-ujg Aya Kabeh Baliho Teaya ijin Te Mayar pajak Kena-kena anak Presiden Karek jadi ketua Dua poe Ogenan Gis makai cara kie Kami muak Baru satu kemuda Yang dari Solo datang Sudah pusing yang lain Mungkin menurutku disini Pak Bahlul tuh Kurang memahami Kata-kata Bung Karno ya Bung Karno tuh bilang Beri aku sepuluh pemuda Akanku guncang dunia Jadi dia tuh minta sepuluh pemuda untuk mengguncang dunia Bukan menabrak MK Politik dinas itu beda sama keluarga politik gitu Kita bebas kalo ngomongin misalnya Keluarganya Apa misalnya yang paling konkret Kennedy gitu Kennedy keluarganya semua berkarya di politiknya US gitu Clinton dia dan istrinya gitu Bus gitu Bus Jadi dia punya Apa ya keluarga politik yang jelas banget gitu Dan Indonesia pun ada yang seperti itu gitu Kita gak bisa menampik Pak Soekarno punya anak namanya Bu Mega punya anak namanya Puan Semuanya berkarya politik Misalnya juga Pak Erlangga punya anak namanya Raflinda Erlangga gitu AHY anaknya Pak SBY Ya itu hal yang biasa Karena itu adalah keluarga politik Even lu lagi makan malam keluarga pun mungkin lu ngomongin politik gitu Yaudah gak ada yang salah dengan keluarga politik Bagi gua politik dinasti tuh bukan sekedar Keterlibatan keluarga politik Tapi politik dinasti yang gua definisikan adalah Keterlibatan keluarga politik untuk bisa terus melanjutkan Terah dan garis politik dengan cara-cara yang tidak sesuai Kepali terhukum Ini kata Gen Z Ternyata Gibran cuma Boneka Prabowo Aku sih agak skeptis ya Gen Z itu kan bukan yang merasa Bahwa Gen Z itu perlu di approach benar Tapi apakah Gen Z milih Gen Z kan belum tentu juga Karena Gen Z itu Dia memilih karena rekam jejak Dan Mas Gibran ini kan baru 2 tahun ya Dia jadi wali kota Solo Terlepas kinerjanya Mas Gibran itu seharusnya Menaiki tangga birokrasi selanjutnya Jadi gubernur Baru yang dari gubernur Naik menjadi presiden Kita berpikir sederhana aja Kalau cara awalnya saja sudah gak bener Gimana ke depannya Karena negara ini Terlalu besar lah untuk dipertaruhkan Atas nama keluarga Dan dendam pribadi ya Tapi disini Penyusunan pasangan ini sangat terkesan dipaksakan Ada Jangan-jangan Gibran ini cuma sebagai make up boneka bahkan Di posisi wakil presiden Sejujurnya gue itu malas mau bikin-bikin konten kayak beginian Suma mampus Tapi enak juga gitu loh Lama-lama kalau harus dengerin yang seliuran di tiktok gue ini Penghianat penghianat Kenapa sih waktu Prabowo sama Mega kalian gak ada Gak ada tuh yang ngomong-ngomongin penghianat Pembunuh Penculik Semua diem Kenapa pesan pada keluar-keluar sih? Kalian sebenarnya siapa? Pembela kepentingan rakyat Atau hanya sekedar petugas partai Yang memang harus memenangkan capresnya Heh Jejak digital itu gampang loh kita nge-tracknya Tinggal nge-click Nama lu siapa Terus kita tahu Oh dia dari partai ini Pantes ya ngejelek-jelekin Prabowo sekarang Capek gue sumpah Udah lah stop Kalau kalian hanya sekedar petugas partai Gak usah jelekin capres-capres yang lain Urus aja partai masing-masing Oke? Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Buat teman-teman pendukung baca Sebelah Pak Prabowo Subianto Ada yang tahu gak? Kemarin itu kan Pak Prabowo ini belum menghadiri acara di Visip UI Seminar Kebangsaan Kemudian Pak Prabowo ini hanya menghadiri acara di Matanajwa di UKM Nah hari ini ada acara Youth Summit Adia Fest 2023 Nah kabarnya ini Pak Prabowo juga tidak mau menghadiri Hehehehe Nah ini ada apa ini? Apakah ini kekhawatiran atau apa ya Semacam ketakutan dari Pak Prabowo Subianto Bukankah ini harusnya menjadi ajang untuk menunjukkan Bagaimana potensi atau kapabilitas seorang Prabowo Subianto Sebagai calon pemimpin Republik Indonesia Harusnya dimanfaatkan dong Bukan malah takut seperti ini Bener gak? Hehehehe Gimana menurut teman-teman semua? Ya Ganjar Mahfud yang di Afiliasi kepada PDIP Kesel sama Pak Jokowi yang mendukung Pak Prabowo Dan akhirnya Saling salah-salahan tuh Saling ribut antara keduanya Hanya ada satu capres yang santai aja Yaitu Anies Rashid Baswedan Koalisi Perubahan Memang harus dirubah sih Sistem Soal hukum yang berpihak Soal hukum yang hanya Soal kepentingan Soal kepentingan partai Yang dibalu tuh Ini kepentingan rakyat Itu semuanya yang ngomong kosong Mudah-mudahan Anies Rashid Baswedan Menjadi Presiden Republik Indonesia 2024-2029 Agar Indonesia ini mengalami Perubahan yang secara signifikan gitu Pak Jokowi yang kita lihat sederhana Ternyata complicated Hehehehe Oke Buat para pendukung-pendukung dari Pak Anies ya Jangan memiliki pola pikir seperti abang ini ya Dimana ketika melihat ada keseruan nih Ya saya bilang keseruan aja ya Keseruan antara kubu dari Pak Prabowo dan kubu dari Pak Ganjar Lalu kemudian mereka membuatkan asumsi kesimpulan bahwa Wah kalau mereka asyik bertengkar Ya yang diuntungkan atau yang nanti akan memenangkan Pilpres adalah Pak Anies dong Ya kan Justru Kenapa Pak Anies ini seperti tenggelam Atau tidak terlalu Namanya tidak terlalu digaungkan untuk diperdebatkan atau diributkan Karena memang Pilpres di tahun 2024 ini Itu menjadi panggung bagi Pak Ganjar dan juga Pak Prabowo untuk memperebut kursi presiden Ya Ini bukan menjadi panggung dari Pak Anies Ya Justru Kalian sebagai pendukung Pak Anies Harus merasa khawatir Ya Karena nama Pak Anies ini sudah tidak terlalu dibicarakan lagi Ya Kalau saya membuat konten untuk Pak Anies Mungkin sekali-sekali guys ya Lebih banyak ya kepada Pak Ganjar dan juga kepada Pak Prabowo Karena Pak Anies tidak termasuk dalam suatu ancaman bagi kita semua Tidak termasuk dalam radar Bahwa dia akan memenangi Pilpres di tahun 2024 nanti Dan hal ini dibuktikan Dengan berbagai macam survei guys ya Pak Anies itu selalu diurutan paling rendah, paling bawah Ya Nah ini menjadi pekerjaan buat para pendukung-pendukung dari Pak Anies Agar memikirkan strategi bagaimana nih Pak Anies namanya bisa dibicarakan terus Dan bisa memenangi pertarungan Pilpres nanti Ya Ganjar Lovers Baru saja kita melihat serial drama ke depan Pak Lurah Yang ditayangkan di sebelah dengan alur cerita yang sungguh mengharukan Di IP sege pertama ini Pak Lurah harus rela kehilangan salah satu bintangnya Yang sekaligus adik ibanya sendiri Karena terbukti melakukan pelanggaran berat Ode etik di mahkamah keluarga Sang sutradara harus segera merubah skenario drama ini Agar cerita selanjutnya tetap menarik untuk dinikmati Peragis memang Ini di luar skenario Hingkangnya Sang Adi Ipar sebagai salah satu pemain utama Sungguh di luar pakirahan Sang sutradara Apakah ini akan berdampak pada pemain lain? Ya tentu saja Peristiwa ini akan menjadi beban berat Sang pemeran utama Yang kebetulan diperankan oleh anak Pak Lurah sendiri Legitimasinya jadi dilakukan Masyarakat dengan terorang benderang di suku cerita pusuk Pengkandilan Supremasi Hukum Demokrasi dikangkangi Moral dan etika ditabrak Sungguh bilis Hal ini bisa dilakukan oleh Lurah yang selama hampir 10 tahun Mendapatkan kepercayaan dari masyarakat Dengan kepercayaan yang sangat bingi Pak Lurah sudah berubah Pak Lurah sudah diputakan oleh Mboknya kursi kekuasaan Sehingga dihantui trauma kehilangan kenikmatan Di masa akhir jabatannya Ini adalah contoh yang buruk Yang dampaknya Pak Bola Salju Menggelinding tak terkendali Yang akhirnya akan menimbulkan kejala sosial Yang ada di masyarakat Peristiwa tahun 1998 Masih lekat di ingatan kita Peristiwa itu terjadi Karena sang takau dan nikri ini Bermain api demokrasi Jangan sampai Itu terjadi lagi Pipal Bawar sungguh dasat dan mengerikan Bagaimana ending dari drama politik yang terjadi saat ini? Jawabnya ada di Pak Lurah Ahmad Pak Lurah adalah sutradara Sekaligus penulis Kemario Dan Produsenya Salamat Tidak Halo halo Ini siapa ini? Halo halo Tenang saja Pak Prabowo Maaf Aku ini bukan Prabowo Ini siapa ini? Ngaku-ngaku siapa ini? Tenang saja Pak Aku ini pacak tenang Luan siapa nge-nelpon ini? Saya sudah ada di sini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah Saya akui ya Demi Allah Saya ini Orang pertama Yang mendukung PDIT Dari setelah reformasi Kenapa saya lari dari PDI? Satu PDI terlihat di televisi Rajanya Korupsi Peringkat 1 113 kasus Kedua PDIP Yang diketumin oleh Ibu Megawati Ibu Megawati menghina Ibu Pengajian Tiga Mereka pintar berhoat Pintar memfitnah Dan apabila berdebat Mereka itu gak ada masuk akal Selalu menjelek-jelekkan orang Seolah-olah mereka gak pernah ada jeleknya Ketiga Dulu menyanyung-nyanyung Pak Jokowi Sekarang menghina Pak Jokowi Itulah Tantas Pilkada Serentak 2024 Dimajukan Bulan September 2024 Yang tadinya Bulan November 2024 Semuanya demi Putra Bungsu Yang saat ini Menjabat sebagai Ketua Partai Yang akan Dimajukan sebagai Calon Gubernur Jakarta Seperti itu toh rupanya Jadi Selagi masih berkuasa Kenapa tidak ya Sampai kemudian Pilkada yang tadinya Jadwal November September 2024 Dimajukan ke September 2024 Sebelum dirinya Secara resmi langsir Di 20 Oktober 2024 Jadi Semuanya Butuh legitimasi Semuanya butuh Proses Dan sepertinya Itu yang sedang dilakukan Jadi Cawe-cawe ini Agar menantu Dan anaknya Tetap berkuasa Dan Politik Adalah jalan Ninjanya Tenang Pak Saimin Tenang Pak Mahmud Kalau saya Pilih yang muda Gibran Oke Waktunya Anak muda Ya Maaf Pak Ayu Oke Bapak ini kan Mengatakan Waktunya Anak muda Ya Ya Pak Sebenarnya bukan Waktunya Anak muda Tetapi ini waktunya Kalau Bapak mendukung Pak Prabowo Dan Mas Gibran Bapak bukan memberikan Kesempatan Pada anak muda Tetapi Kepada orang tua Karena Pak Prabowo ini Sudah 72 tahun Ya Dan dia Posisinya sebagai Presiden Ya Jadi Bapak memilih Mempercayakan Orang tua Nah ini kan Kontraditif dengan Pernyataan Bapak Waktunya mempercaya Anak muda Ya Sebenarnya yang tua Yang jadi presiden Apakah benar Pencopotan Ketua Mahkamah Ketutusi Berasal dari Fitnah Mari kita cek Kita tahu bahwa Dicopotnya Ketua Mahkamah Ketutusi Berasal dari Dikabulkannya Permohonan Nomor 90 Yang diajukan oleh Seorang mahasiswa Yang berasal dari Solo Yang ketika itu Berumur 23 tahun Dan Jika kita hubungkan Dengan pasal 51 Ayat 1 Undang-Undang Mahkamah Ketutusi Bahwa pemohon adalah Orang yang Haknya dirugikan Oleh undang-undang ini Dan jika kita hubungkan Jika pemohon baru Berumur 23 tahun Sementara Sarat dari Capres Capres Berumur 40 tahun Sehingga Pemohon merasa dirugikan Dengan batas Umur 40 tahun sebut Dan harus diturunkan Menjadi 23 tahun Sehingga sesuai dengan Umur pemohon Ketika itu Akan tetapi Justru Makkamah Ketutusi Justru tidak mengabulkan Permohonan-permohonan Dari pemohon Kerugian-kerugian Yang dialami oleh Pemohon Tetapi justru Mengabulkan kerugian Bagi orang lain Kepala daerah Yang tidak ada Kaitannya sama sekali Dengan kerugian Para pemohon Tapi Bolehkah pemohon Berangan-angan Suatu ketika Bisa saja Dia menjadi kepala daerah Dan dia belum Berumur 40 tahun Sehingga Gugatannya nyambung Dengan gugatan hari ini Maka jawabannya Tidak bisa Karena dia harus Menjadi kepala daerah Dulu Dan dia belum Berumur 40 tahun Dan ketika itulah Dia baru Merasa kerugian Atau ada kerugian Yang dialaminya Bukan sekarang Dan Oleh karena Dikabulkannya Permohonan Nomor 90 tersebut Penuh dengan keganjilan Dan keanehan Ditambah lagi Telah ada Tiga permohonan sebelumnya Ditolak Dan ketua MK Tidak mau terlibat Kemudian tiba-tiba Dalam perkara nomor 90 tersebut Ketua MK Ikut terlibat Dan mengabulkan Permohonannya Padahal cuma Nama Gibran saja Yang disebut Itu satu Yang kedua Ada lagi ketua MK Yang berbicara Di luar forum Tentang kasus Atau perkara Yang sedang disidangkan Itu melanggar kode etik Dan banyak hal-hal lainnya Sehingga demikian Itulah yang menyebabkan Mengapa ketua MK Dicopot dari jabatannya Jadi Menurut saya Bukan fitnah Demikian Gus Dur aja bilang Orang yang ikhlas itu Hanya Prabowo Ini banyak Banget Komentar Yang isinya Seperti itu Dan Padahal Itu Salah kaprah Dulu Gus Dur Bisanya Bilang Prabowo itu Yang paling tulus Dan paling ikhlas Itu karena apa Lagi ngomongin Kandidat Capres Dulu Ada SBY Ada Prabowo Ada Mega Dan ada JK Nah Beliau itu Ditanyain sama Presenter Mereka dari Keempat kandidat itu Yang pantas Untuk dijadikan Presiden itu Siapa Gus Dur Makanya Gus Dur Bilang Jawab Hanya Prabowo Yang paling ikhlas Paling tulus Di antara Empat Kandidat itu Gitu loh Jadi Jangan Jangan salah kaprah Jangan Disanggut pautin Sama Pilpres Sekarang Karena itu Pilpres zaman dulu Gitu loh Ya Bro Aduh Aduh Negara ini Ya Namun Untuk Urusan Pemimpin selanjutnya Ya Tanpa mengurangi Rasa hormat kita Kepada Pak Jokowi Tentu kita punya Pertimbangan Tersendiri Kita punya Rasionalitas Dan pemikiran Tersendiri Bahwa bangsa Dan negara kita Harus Dipercayakan kepada Orang yang tepat Orang yang punya pengalaman Orang yang Punya kapasitas Dan Sudah melewati Berbagai fase Cobaan Ujian Fase birokrasi Ya Nah Karena itu Menurut saya Figur yang paling tepat Yang Bisa kita percayakan Adalah Pak Ganjar Dan juga Pak Mahfud MD Sedangkan Kalau Pak Prabowo Dan Mas Gibran Tadi kan saya dengar Ada yang mengatakan Bahwa saatnya Kita harus Percaya Kepada Generasi muda Untuk menjadi pemimpin Ya Nah itu salah Anggapan seperti itu Sebenarnya Anda mempercayakan Generasi tua Ya Karena Gibran ini Posisinya bukan sebagai Presiden Melainkan Wakil Presiden Yang menjadi Presiden Adalah Pak Prabowo Yang usianya Sudah 72 tahun Jadi Ketika Anda Mengatakan Sudah saatnya Mudah diberikan Kesempatan Nah ini kan Aneh guys Kontradiktif Dengan pernyataan Seperti itu Sebenarnya Anda Memberikan Kesempatan Kepada yang Tuhan Ini malah Jadi Kebalik Ya Jadi Anda harus Melihat Posisi Capers Itu bukan Wakilnya Ya Nah ini jelas Berbeda dengan Pak Ganzar dan Pak Mahfud yang Ya kalau Dibilang muda Juga tidak Terlalu muda-muda Amat ya Dibilang tua juga tidak Terlalu tua-tua amat Ya artinya Pas guys Ya pas Dan kita lihat Dengan Kondisi fisik Dari keduanya Sehat-sehat apalagi Pak Ganzar Orangnya sangat Energic sekali guys Ya suka Atau hobi jogging Berolahraga Fisiknya bugar Ya penampilannya Kita lihat fresh sekali Dan ini cocok nih Kita percayakan Untuk jadi presiden Karena Presiden kan Memerlukan mobilitas Ya Akselerasi Percepatan Yang sangat tinggi Sangat cepat Dan saya rasa Pak Ganzar Sangat lincah Untuk menjadi Seorang pemimpin Dengan harapan-harapan Yang seperti itu guys Oke teman-teman Mohon maaf Apabila ada kesalahan Saya Bastien Sebo Sampai jumpa lagi